Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin, amin Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Al-Fatiha 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 nalikane golek ngundi minalmah isyaking banyu marroh boleh siraman ya minalmah isyaking banyu marroh mongkau lelewatan sopo alladina fi asfalihah sopo alladina alamman ingatasi wang fawukohum akan tetap inggalam juhuri alladina fi asfalihah faqalu wongkau mengucap sopo alladina fi asfalihah lau anna lamun saat mene kita iku khoro kenana bedah atau jepol atau bolongi sopo kita finasi bina inggalam bagiannya kita khorkan kelawan bolongi temenan walam yuk nuk dhilan orang larani sopo kita man yang wong fawukohan akan tetap inggalam menduri kita fa'in yateruhu moko lamun ngejarakan sopo man fawukohum sopo man fawukohum huming alladina fi asfalihah wa ma'alan perkoro arotu kangersahakan sopo alladina fi asfalihah halaku mongkau mongkau minasa maksudnya mati sopo alladina fi asfalihah lau man fawukohum jami'an halih jami'an halih jami'an halih sekapi'aneh wa in akhadu lallamun ngalap sopo man fawukohum man fawukohum ala aidihim ingatasi bila-bila tangani alladina fi asfalihah na jauh mongkau selamat sopo man fawukohum wanajawulan selamat sopo alladina aladina fi asfalihah jami'an halih sekapi'aneh rawahul bukhari yuja'u dan teka'akan sopo irojuli lawan wonglanang yauman khiamati in dalam dino biyaman fayulukoh mongkau dan uncalakan sopo rojul finari in dalam neraka fadandaliku mongkau brodol brodol obo akta buhu ususe rojul finari in dalam rokok fayaduru mongkau muter-muter atau meter-meter muter-muter sopo arrojul kama yaduru kau lo kaya'oleh muter-muter walhimaru himar birohahu kelawan waktu kihinganin himar fayajirami umongkau tak dikumpul sopo ahlun nari ahlinin awako alaihi matasi rajul fayahulun mongkau bodoh ngucap sopo ahlun nari aifulanu hei fulan ailing wadukaruyah fulan mautai opeku shaknu ka pertingkah siro alaysah orang onoto ora ono ope kelakuan iku kunta ono siro iku takmuru perintah siro naengengson anil mungkari sangking perkorokan mungkara kolangan dikosopo rojul kuntu ono siro iku amuru perintah siro iku amuru perintah siro iku amuru perintah siro iku amur ma'ruf nahi mungkara amur ma'ruf perintah siro iku amuru perintah siro iku amuru perintah siro iku amuru peraturan Allah itu seperti perumpamannya kaum yang mereka mengundi mengundi bagian atas atau bawah dari perahu jadi ada kaum yang ingin naik perahu perahunya itu terdiri dari dua tingkat dua lantai nah untuk menentukan mana sebagian di atas sebagian di bawah dengan cara di undi kayak undi balbalan ini mana yang di kanan mana yang di kiri sebagian dari kaum itu dapat yang di atas dan sebagian yang lain ada di bawah dan yang bawah tentunya karena bawah itu berarti di dalam bukan ada di dalam dia gak kelihatan air maka tak kalah dia butuh air apa untuk minum apa untuk apalah cuci-cuci dan seterusnya maka dia harus lewat ke atas dari atas itu bisa ngambil air kalau dari bawah kan gak ketutupan gak kelihatan air ya lah karena dianggap sering mengganggu di atas padahal kesepakatan sudah sesuai dengan posisi sesuai undian yang di bawah di bawah di atas di atas lah orang-orang yang di bawah ini kalau butuh air melewati yang di atas maka ada usulan dari sebagian yang di bawah bagaimana ini supaya kita tidak mengganggu orang-orang yang di atas aktivitas kita naik turun naik turun mesti mengganggu orang yang di atas lah supaya tidak mengganggu bagaimana ini usulan bagaimana kalau kita melubangi perahu ini supaya mudah mendapatkan air kita bolongi saja itu perahu ini dari bawah artinya kita ngurus bagian kita bagian di bawah ya kita manfaatkan yang di bawah gitu maka bagian kita di bawah ya kita bolongi saja yang di bawah ini sehingga kita tidak mengganggu orang kita tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas kita lah maka katakan Nabi seandainya orang-orang yang di atas kan begitu mau dilubangi kan di di pertelik kan kedengaran suaranya orang yang di atas ada apa ini kok gaduh begitu di intip wah ini mau dilubangi perahunya gitu ini kalau dilubangi apa yang terjadi akhirnya masuk akhirnya masuk begitu akhirnya masuk ya suwe suwe kerem mele kerem ya kerem kabel jadi kalau yang di atas ini membiarkan oh bapak no we sing di nisor aku cari sing di nisor kan sudah kesepakatan kita yang di atas urus yang di atas yang di bawah urusan yang di bawah lah kalau orang yang di atas acuh tak acuh kayak seperti itu maka tak kalah sing di nisor kerem yu nidur meloh kerem kabel mati-mati kabel gitu wa in akhodu ala aidihim tak kalah orang yang di atas itu melarang akhodu ala aidihim menyekel memegang tangan mereka artinya menahan keinginan tersebut melarang melarang nahimukar nahjau warajau jamiat maka orang yang di atas itu akan selamat di bawah pun sekaligus juga selamat semuanya ya ini adalah perupamaan jadi orang itu kalau punya tetangga misalnya kok dia bermaksiat bapak noisim penting keluarga aku gak bono jadi acuh tak acuh kayak begitu jadi gak boleh orang islam itu sama orang muslim itu adalah bersaudara maka tak kalah ada kesalahan ada kekeliruan ini tetap kewajiban kita adalah menasehati bukan memaksa ya menasehati karena dakwah itu tidak boleh memaksa lakum dinukum waliyadin lana ahmaluna walakum akmaluku gitu kemudian hadis yang kedua yuja'u birrodul nanti di hari kiamat akan didatangkan seseorang fayul qofinar yang mana orang laki-laki tersebut dilemparkan ke neraka begitu dilemparkan ke neraka jatuh maka begitu jatuh itu ususnya tergurai akhirnya saking dari sakitnya orang itu muter-muter sudah apa namanya gak bisa mikir menahan sakit itu melaku muter gitu kayak muternya himar kalau orang dulu itu belum ada gilingan pabrik ya maka pabriknya adalah batu besar kemudian dikasih kayu kayu ini didorong sama himar himarnya keliling ngak kombine dinamo dinamo jaman dulu ya pakai himar ini muter-muter gitu nah koyuk muter himar ngelilingi patu gilingan ya koyuk muter-muter karena begitu muter-muter akhirnya menjadi tontonan ahli neraka maka orang-orang penduduk neraka sama-sama datang kayak kuluna eh ternyata sampai hari ini yang jatuh kemudian muter-muter yang kesakitan ternyata kenal lho ini kan ustaz pulang itu lho jenengkan ustaz alai sakunta ta'muru nabil ma'ruf watan ha'mul mungkar jenengkan kok sakit lebet neki ustaz lelik ulang utaz gini matian mau begedut ya pantes lah lelik neraka jenengkan ini biar pakan penggawaian ini ke amar ma'ruf nahi mungkar menyuruh orang untuk melakukan kebaikan dan pelarang orang untuk melakukan kejelekan bukankah sampean amar ma'ruf nabi mungkar tapi kok sampean kok kenapa kok kayak gitu apa katanya si fulan itu kuntu amur kumbil ma'ruf wala adih wa anha ku manil mungkar wa adih iya saya dulu penggawaiannya amar ma'ruf saya memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan tapi aku sendiri tidak melakukannya wa anha ku manil mungkar wa adihi aku juga melarang orang-orang lain untuk tidak melakukan maksiat tapi aku sendiri melakukannya yang ini gak akibat deh dilemparkan ke neraka saking dari sakitnya karena ususnya terburai akhirnya dia terus muter 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 kaya khimar nguterri watu gilihani maka di satu sisi amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah satu perintah satu wajiban setiap muslim tapi di sisi kita harus apa introspeksi ya jangan hanya memerintah tapi kita tidak melakukan dan melarang kejelekan sementara kita tetap melakukan jangan sampai seperti itu jangan sampai ya itu yang yang dikatakan oleh di dalam burdah nih oleh imam al-fusiri amar tukal khayro lakin ma' tamar tu bihi wa mas taqom tufa ma' kauwi apal 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 berarti sering melanggar berarti cukup wajib amar tukal khayro aku memerintah kamu untuk melakukan kebaikan walakin ma' tamar tu bihi tapi aku dewi gak ngelakoni wa mas taqom tu aku yora iso istiqom apa artinya aku menyuruh kalian istiqom apa artinya ucapanku istiqom eh ayo istiqom tapi awai dewe gak gelang istiqom astaghfirullah min kaulin bila amalin lakod nasabatu bihi naslan lidhi uku mi astaghfirullah oh aku jalur sepura ngereks ku si Allah min kaulin dari ucapan bila amali yang tidak disertai dengan perbuatan isok ngomong tok tapi kayak isok ngelakoni cendingin nato no action tok only hari ini hari ini nah ini apa namanya perlu diwaspadai wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu azabun min kabli obat diluatan katanya azubat itu orang yang berilmu wa alimun bi ilmihi lam ya'malan yang tidak mengamalkan ilmunya nanti mu azabun akan disiksa nanti dilaka min kabli obatil wasah sebelum menyembah-penyembah berhala itu disiksa dilaka jadi disik ya Allah sudah nah kemudian prinsip maka kita tidak bisa selamat dengan mementingkan diri sendiri kita harus menyertakan orang lain yang orang yang acuh tak acuh itu seperti orang yang naik perahu yang bagian atas tadi gitu begitu yang dibawah di bor di jarno di jarno misafu di dukuran di dukuran di dukuran di dukuran di dukuran akhirnya kerem kabe sama dengan di satu desa ada orang bermasiat kalau kita diem aja kalau Allah murka menurunkan azab ya banjir yang 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 kena banjir semuanya maka katanya orang apa orang tua dulu itu dari orang orang ini itu petani yang di sawah siang siang dikirim di bojone iwak kere nasi jagung kopi poanas begitu habis makan ya rokokan senden dan senden karena di ini dibuka rotohan kopi ini seperti barang enak senden kok nyeleng di punggung ini ternyata ada semut 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 kurang cilik cilik lama gede akhirnya begitu mau minum kopi itu jadi jadi ini di lubang di lubang akhirnya apa saking kopi kopi panas itu kemudian dituangkan ke lubangnya semut apa yang terjadi semuanya mati pertanyaannya pertanyaannya kenapa semut yang gak menggigit pun kena imbasnya kenapa dibunuh juga kok tidak sing nyokot sing dipateni kenapa karena semut-semut yang ada di lubang itu tidak amar makhluk nahi mungkin seandainya semut-semut yang lain menging melarangi seandainya seandainya melarangi kan selamat sama dengan itu maka ya itu itu prinsipnya amal makhluk nahi munkar maka ya waktakum minkum umatui yadu'una il khairi wa yamuruna bil ma'ruf wa yadhawna bil munkar wa ulai kahrubul muslih mereka itulah orang-orang yang beruntung siapa yang beruntung yaitu ada segolongan umat yang mereka mengajak kebaikan dan melarang kepada kemunkaran maka ya dan orang 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 amal makhluk nahi munkar itu resikonya besar makanya itulah yang dikatakan oleh ulama ya ibn kudamah berkata itu bedanya antara soleh dengan muslih leh soleh itu yang penting aku sholat pasok tak ngurus aku jadi soleh tapi muslih disamping dia soleh dia mensolehkan orang lain yakni dengan amar ma'ruf nahi bangkar maka kata beliau as soleh khairuhu linafsihi orang soleh itu baiknya untuk dirinya sendiri wal muslih khairuhu linafsihi walaghairihi ada pun muslih baiknya untuk diri sendiri dan untuk orang lain juga as soleh tuhibbuhun nas orang yang soleh itu akan dicintai oleh manusia wal muslih tu'adihin nas sedangkan muslih akan dibenci oleh orang lain kanjeng nabi sebelum diangkat jadi nabi belum ada kewajiban tablen maka sebelum diangkat jadi nabi kanjeng nabi dicintai oleh banyak orang bahkan musuh-musuhnya semua cinta sama kanjeng nabi tapi begitu kanjeng nabi diangkat dilantik menjadi nabi ada kewajiban tablen menyampaikan amar ma'ruf nahi muka maka saat itulah kanjeng nabi banyak dibenci oleh orang-orang kafir itu menjadi orang yang paling dibenci oleh mereka makanya luqmanul hakim tatkalah memberikan wasiat ujangan kepada putranya ya bunaiya wahai anaku akimis sholat dirikan sholat wa'mur bil ma'ruf perintahkan kebaikan wanha'anil mungkar dan cegahlah kemungkaran maksiat-maksiat itu kata kuncinya ada tambahnya sabarlah apapun yang menimpakan ini artinya seorang bapak mengisyarahkan le'awak mu'amar ma'ruf nahi mungkar kamu pasti mendapat kejelekan mendapat penentangan mendapat permusuhan mendapatkan segala sesuatu yang gak enak dari orang lain sabar oleh panjang sampean menimpakan ya kalau hal itu semuanya menimpakan wasbir ala ma'asodak inna dalika'in azmi'l umur maka orang menunjukkan kebaikan itu resikonya besar kenapa? karena pahalanya pun juga besar mandalla ala khairin malau mislu ajrifa ilhi barang siapa yang menunjukkan kepada orang lain akan satu kebaikan maka dia mendapatkan pahala kebaikan dari orang yang melakukannya ngajari orang asli ini kak poso karena dituturi ngerti bagaimana caranya berpuasa maka selama orang sing biuru ini ngung nakoni poso wong sing uru isi tak ni kum onek hanjarane poso sebanyak orang yang diberitahu tadi itu itu berarti kan pahalanya sangat besar dan ini yang termasuk atau ilmu yang bermanfaat yang akan terus mengalir pahalanya bahkan sampai kita berkalang tanah meninggal dunia dan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala baginda rasul dalam hadis muslim berbeda engkau menunjukkan kepada satu orang menunjukkan kepada satu orang amar ma'ruf kepada satu orang ya orang satu orang dan ternyata kamu berhasil memberikan petunjuk itu kepada satu orang itu itu lebih baik daripada kamu punya onta merah onta merah itu adalah harta yang paling berharganya orang Arab saat itu karena onta itu adalah kendaraan yang merah itu yang kuat yang paling top coba saya ini yang apa nama kendaraan yang paling top istimewa ya Ferrari gitu artinya sampean itu bisa menutupnya wong ya memberikan mengupayakan orang dapat hidayah maka sampe luih beco ketimbang wong sing duweni Ferrari gitu ikulernya tunuh wong siji leluru telur papa ini mau banyak maka itu penting alumni-alumni menjadi jurubicara aja sampe alumni ini ini udah ngomong ya di kampung itu harus ngomong 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 itu dipaksa ngomong maka dari itu dulu Al Mahfullah Romo Ibadurdin itu melatih santri untuk latihan hitobah dikongkong latihan hitobah itu kenapa ya santri itu usah pintar-pintar santri tapi gak wani ngomong ya ilmunya gak manfaat tapi manfaatnya itu tapi masih biasa-biasa gak mati pintar tapi ilmunya bisa menunjukkan banyak orang dan itu lebih banyak manfaatnya khairul nas anfa'um linnas orang terbaik itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain maka penjendangan semuanya ini harus bisa apa namanya menyampaikan ilmu-ilmu yang didapat jadi kepada orang lain ya sehingga bukannya apa-apa tapi ini demi kita menjadi orang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sekiranya kita banyak memberikan manfaat kepada orang lain ya ya semudah-mudahan ilmu yang didapat panjendangan semuanya sedulu di pondok ya mudah-mudahan ilmu yang manfaat rokah mikunani nang awai nang keluargani bahkan kepada masyarakat secara luas Al-Fatiha seolah terima kasih terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh